Misasa seorang warga desa mewangun sari Kecamatan Lembang, Kebuatan Bandung Barat yang juga menjadi pasien keracunan pada Rabu pagi meninggal dunia. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Lembang setelah mengalami gejala mual, pusing, serta diare. Setelah sempat menjalani perawatan selama sehari di RSUD Lembang, diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan saat hajatan, seorang lansia atas nama Tarma berusia 71 tahun meninggal dunia pada Rabu pagi. Duka dirasakan oleh pihak keluarga dan melakukan doa di depan jenazah korban. Kepala desa wangun sari Diki Rohani mengungkapkan jika Tarma meninggal karena mempunyai riwayat sakit darah tinggi. Awalnya korban menolak untuk dibawa ke rumah sakit, namun melihat kondisi badannya sudah melemah, Tarma dipaksa untuk dirawat di rumah sakit. Namun jelang selasa malam korban memaksa untuk pulang dan dengan izin keluarga akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi, korban pun meninggal dunia. Hari ini salah satu warga kami, namanya Ibu Tarma, usia 71 tahun, itu meninggal dunia. Memang ibu ini sudah lama sakit-sakit. Bahkan beliau ini tidak langsung hadir pada acara hajatan itu. Nah kami dari Tim Nakes juga sudah membawa ibu ini untuk berusaha ke rumah sakit, tetapi ada kesulitan, bahkan saya sendiri yang langsung terjun ke rumahnya supaya beliau mau dibawa. Seperti diketahui ratusan warga RW05 Desa Wangun Sari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan di acara hajatan yang digelar pada minggu kemarin. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV